So, hello what's up guys, balik lagi sama Bimadi dan kali ini gue bakal nge-reaksinin lagi chat story horror temen-temen ya Bagi kalian yang baru pernah nonton, ini merupakan cerita fiktif aja, ini merupakan cerita karangan aja yang bersifat untuk menghibur dan bikin kita merinding bareng temen-temen ya Tapi kalo di dunia nyata ada cerita yang sama seperti ini, bisa dibilang juga kalo cerita ini merupakan cerita nyata Oke kita langsung aja reaksin chat story horornya Let, apa kabar? Baik-baik Sel, lu gimana kabarnya Sel? Baik juga kok, gimana lu di Serbia, seneng gak? Seneng-seneng aja sih, gue suka sih disini nyaman kok, tapi kadang sedih pengen balik ke Indo, tapi gak bisa karena masih ada kerjaan Iya kapan-kapan dateng lah ke Indo Iya Sel, pasti kok itu, kabarin aja ya kalo lu ke Indo Oke Sel, gampang By the way, gue lanjut kerja dulu ya Oke oke Jam 8 malem Black Black Kenapa Sel Baru balik kerja gue Lu tau gak sih ada berita kalo di Serbia itu ada badut psikopat Yang suka bunuh-bunuh orang disana Oh, berita itu Tahu-tahu Yang ini kan Oh my god, udah ngirimain video Oh ya, dicegat sama badut Kok sih pasti takut banget sih Kalo kita mau badut di tengah jalan kayak gitu Iya ih, ngeri banget badut membunuh gitu Itu Itu Emang beneran ada ya Ada Sel Kadang Aku gak mau keluar malem tuh karena masih takut sama hal ini Ya hati-hati lu kalo keluar malem Aman kok Sel Gue rasa juga udah jarang ada badut-badut gituan lagi disini Kalo udah jarang, ya bagus lah Tapi Tetep hati-hati aja, Lek Iya, Sel Lu tau gak sih Ada yang lebih ngeri dari berita badut itu Apa tuh Coba lu liat video ini dulu Oke Dia ngirimin video apa nih Itu kayak ada orang nari gitu ya Oh my god, dia balik Oh my god, dia mau pisau itu Ih Serem banget Nari-nari gitu Terus ngejar orangnya Itu dia kesurupan Dan nari-nari gak jelas kayak gitu Gue gak tau sih Dia kesurupan atau enggak Yang pasti Dia nari tuh gak sembarangan nari Jadi Dia tuh nari Tradisional dari Serbia Dan tarian ini tuh Dibawakan saat di medan perang Dan acara pernikahan dan lain-lain Ih Serem juga ya Dibawakannya Pas di medan perang Atau acara pernikahan gitu Iya BTW sel Kenapa Tarian ini tuh Seharusnya dimainkan Secara berkelompok Gak sendirian Hah Serius Berarti Dia lagi Nari sama siapa Ya aku juga gak tau Makanya Sedikit serem Terus Katanya juga Siapapun yang melihat Wanita ini nari Di malam hari Bakalan dikejar Dan dibunuh Astaga le Seriusan lu Padahal Bandut pembunuh aja Baru beres Kasusnya Sekarang udah ada Cewek yang nari-nari gini Iya Sedikit ngeri juga sih Kalau keluar malam Gue aja Masih takut Kalau terjadi sama gue Gimana ya Hush Jangan ngomong gitu Amit-amit le Iya Bercanda aja gue Yaudah Gue tidur duluan dah Besok pagi Ada kerjaan gue Oke le Good night Good night to Kesokan harinya Wele Sibuk gak lu Hmm kagak Lagi Israt juga gue Kenapa sel Malam Malam temenin gue chat ya Sibuk gak ntar malam Malam ini Iya Malam ini Hmm Gak bisa kayaknya sel Sorry Gue lembur Ngetahu sampai jam berapa Yah Udah lah Gapapa Ntar Kabarin aja Kalau lu udah balik lembur Oke Oke Dah Gue lanjut kerja dulu Malam hari Oi sel Ntar lagi Gue balik nih Oke le Tengah malam lu baliknya Iya Baru kelar kerjaan gue Deadlinenya besok Soalnya Hmm Pantes Pantes Yaudah Hati-hati Lu pas baliknya Lek Oke Gue siap-siap balik dulu Oke Malam harinya Sel 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 Kenapa Kenapa Lek Coba lu Lihat ini Oh my god Dia ngirim video Dia bilang Lek Lihat ini Oh my god Aneh banget Astaga Lek Lari Lek Itu ada lady dancing Serbia Iya Iya Gue lagi lari nih Kok bisa ada dia sih Gue juga gak tau Gue kira dia cewek yang biasa aja Tapi Tadi pas gue udah lewatin dia Dia Tiba-tiba Tiba-tiba Nari kayak gitu Astaga Langsung balik ke rumah aja Lek Iya Iya Ini gue lagi lari Sel 15 menit kemudian Uff Udah Gue udah sampe rumah gue Untung dia gak ngejar gue sampe sini Iya Lu gak apa-apa kan Tapi Enggak Gak apa-apa kok Aman-aman Gue cuma ngeri aja Tadi pak dikejarnya Gue kira gue bakal mati saat itu juga Hush Hati-hati lu kalo ngomong le Iya iya sorry Bercanda aja gue Dah Yang penting lu udah aman Iya Gila panas banget ruangan kamar gue Pake AC lah Gak ada Rusak ACnya disini Gue buka jendela kamar gue aja dah Yaudah kalo gitu 10 menit kemudian Sel Sel Tolong gue Sel Sel Lo kenapa sih Itu Ada Ada apaan sih Gue takut Gue rasa gue gak aman disini Sel Maksudnya gimana Sel Oh my god Ini si Ali yang liat dari jendelanya ya Astaga Astaga Dia ada di bawah Lek Lari Lek Selamatkan diri dulu Lek Lek Dan Si Ali pun gak ngebales gitu Gue takutnya Si Ali nanti bisa dibunuh sama Dancing Lady Serbia ini Karena dia di awal udah ketemu Terus tiba-tiba pas dia keluar jendela pun ternyata Masih diikutin gitu Sampai ke rumahnya si Ali Gue gak tau ya Ali selamat apa enggak Cuma Agak ngeri sih Emang temennya Kalo kita misalkan Ketemu sama yang kayak gitu Apalagi kita tau Sebenernya tariannya ini tuh Di Maksudnya Ditariannya tuh berdua Berdua orang Tapi ini cuma satu Gue takutnya tuh kalo Yang satu lagi tuh Entah apa Hantu atau setan lah Yang ngebikin yang nari yang ini Ngebunuh Orang yang ngeliat gitu Memang serem sih Kalian ada yang tau gak Cerita tentang Dancing Lady Serbia ini Coba kalian Komen di bawah temen-temen ya Jadi segini aja dulu Gue nge-reaction chat horornya temen-temen ya Gimana menurut kalian Coba kalian komen di bawah juga Dan gue bakal Tetep terus bakal reaction Chat story horornya Karena banyak yang Banyak yang masih Nge-request lah temen-temen ya Jadi sekian dulu Jangan lupa di like Di komen dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Dan sampai jumpa di next reaction berikutnya Dan bye-bye